La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba A'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mizar Arayan Himawan dari kelas 3G kali ini Saya akan mengangkat salah satu kisah dari Al-Quran yaitu kisah Ashabul Qafi Pengudas oleh penghuni Dukua Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qafi ayat 9-26 Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad Cerita ini berawal dari sebuah negeri bernama Afasus yang dipimpin oleh seorang raja yang kejam dan penyembah berhala Raja itu bernama Dikianus Ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala Suatu hari raja mendengar ada beberapa pemuda yang menolak menyembah berhala Mereka adalah tujuh pemuda yang soleh Raja pun murka Hingga ketujuh pemuda itu memutuskan untuk pergi dan kampung halamannya Untuk menyelamatkan diri dari kejaran raja dan demi keimanan mereka Setelah jauh berpergian mereka akhirnya singgah di semua gua Ketika mereka beristirahat Allah menunjukkan kuasanya Dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun Pintu gua menghadap ke utara sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya Dengan begitu orang dari luar tidak mengira gua ini tidak berpangguni Sedangkan anjingnya mengikuti mereka membentangkan kantangannya Dengannya di depan pintu gua Tak terasa 309 tahun telah berlalu Allah membangunkan ketujuh pemuda soleh itu Dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur Karena berkata akhirnya seorang dari mereka pergi keluar untuk mencari makan Dia akhirnya sadar bahwa mereka telah tertidur sangat lama Ketika membayar makanan uang yang dipakainya sudah tidak berlaku lagi Tak berselam lama setelah raja mendengar kisah tujuh pemuda itu Mereka akhirnya tertidur untuk selamanya Dan raja memerintahkan untuk mengabadikan jenazah mereka Demikian akhir dari kisah ini Ashabul Kahfi adalah julukan dari tujuh pemuda soleh yang tertidur selama 309 tahun Dari kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita Yang pertama kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhan Kedua Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya Ketiga Nindaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh